Hai semua, welcome back to my youtube channel, it's time for speak up Oke, sebelum kita memasuki pembahasan topik utama, aku ingatkan buat kalian jangan lupa untuk subscribe, like, comment, and share Dan untuk di episode kali ini, aku akan bagi-bagi giveaway, aku bakalan ngasih kalian pulsa senilai 20-100 ribu di setiap episodenya Buat kalian yang subscribe channel youtube aku dan juga komen, aku akan pilih satu komen terbaik dan di setiap videonya Jadi jangan lupa ya, subscribe dan komen Di episode kali ini, kita akan memasuki topik yang sedikit serius, karena aku akan mengobrol langsung dengan salah satu koordinator dari Malang Corruption Watch Mas Atta Nursasi Jadi kita langsung aja menghubungi Mas Atta melalui sambungan itu Halo, selamat sore, Mas Atta Halilintar bukan ya? Bisa, selamat sore mbak Oh bukan, beda, Mas Atta Nursasi, koordinator dari Malang Corruption Watch ya Oke, gimana Mas, kabarnya Mas, dengan situasi pandemi ini? Kabar baik, Alhamdulillah Kabar baik ya, syukur Alhamdulillah Oke, ini Mas Kita masuk langsung ke pembahasan ya Ini mengenai kucuran dana untuk bencana, ini lumayan ya Mas ya, lebih dari 400 triliun ya Mas ya Nah ini gimana ini Mas? Kan ada dari dana ini, alokasi dana ini, terus KPK memberikan kayak keputusan akan menghukum mati bagi orang yang korupsi saat momen pandemi ini Itu gimana ini tanggapannya Mas? Hmm, iya benar Mas Jadi memang pada situasi darurat semacam ini Biasa untuk perbesaran anggaran atau alokasi anggaran itu penting Biasa anggaran juga karena itu berkaitan dengan supaya mempercepat pencegahan dan juga memiliki ketujuan Biasa masyarakat di tengah masa darurat Oke Tapi Hal yang lebih penting juga adalah bagaimana kemudian proses realokasi itu dilakukan dengan desansi yang transparan dan akuntatnya Karena jumlah realokasi itu kan tidak sedikit Hmm, tidak sedikit Itu kan secara persenapan Nah, artinya apa? Ini menjadi salah satu tanggung jawab besar bagi negara maupun di daerah-daerah Dan saya pikir ala kalau saya bisa instruksi soal realokasi yang akan dikuduk warta kan hampir semua daerah sudah mulai melakukan realokasi Nah tidak, ini memang ada potensi Kalau itu tidak diselolah secara tidak teremparan dan akuntat Oke Karena di dalam situasi semacam ini Kehawatiran itu juga membuat orang atau membuat publik tidak banyak Dan tidak intens untuk melakukan kontrol terhadap penggunaan anggaran itu Iya benar banget Artinya, atau dengan kata lain Kemungkinan kontrol publik setelah ada penggunaan anggaran itu semakin kecil Karena semua orang akan diberaktifitas di rumah saja Ya kan? Iya Sehingga Dia realpasi tertentu Dan mendesat memang untuk dilakukan Tapi Jangan disepelekan penggunaannya Artinya apa? Penggunaannya itu tidak boleh dilakukan secara perempangan atau subasifat Tapi dia harus dilakukan, didistribusikan, dielokasikan terdasarkan pada mekanisme yang diatur dalam peraturan penelitian Karena Mau tidak mau Kita harus mengakui bahwa hampir semua rasa korupsi yang terjadi di Indonesia itu berkaitan dengan anggaran Iya benar banget Yang paling banyak adalah penyelakgunaan gitu kan Sehingga Dalam situasi berurau semasa ini Pemerintah atau negara itu perlu kerja keras Selain memaksimalkan sumber daya anggaran itu untuk distribusi kebutuhan dan penanganan COVID-19 lain Juga harus memastikan penggunaannya secara terukur dan tepat Yang serta dapat dipertanggungjawabkan Oke benar Kalau kita lihat sebenarnya kan Dalam beberapa peraturan termasuk permencu itu kan Realokasi atau penyeluruhan dana itu kan sumbernya Atau setidak-tidaknya ruang lingkup itu kan mencakup dana alokasi khusus Kemudian dana bagi hasil gitu Dan Dana insentif daerah Akhirnya tiga komposisi besar ini yang kemudian coba akan dialihkan Untuk penanganan COVID-19 Meskipun selain itu lebih tinggi juga bisa disisir beberapa Atau sejumlah program yang tidak memungkinkan untuk dilakukan dalam situasi saat ini Oke Nah itu bisa dilakukan Tapi perlu memperhatikan mekanisme pelaporannya seperti apa Pertanggungjawab seperti apa Atau setidak-tidaknya Menempatkan prinsip-prinsip akuntabilitas dan transparansi itu dalam proses penggunaan Karena salah satu prinsip dasar dalam penggunaan anggaran itu juga berkaitan dengan Atau bicara soal transparansi desa pinta-pinta Oke Saya pikir instrumen itu yang maksudnya digunakan Digunakan dalam proses penggunaan anggaran Benar Kalau merespon soal Apa namanya Seruan KPK untuk hasi-hati dalam penggunaan anggaran Karena dapat disidana anggaran Karena dapat disidana anggaran Benar dalam Apa namanya Peraturan Undang-undang tidak pidana korupsi itu Itu mengatur soal itu Manakala Ada seorang Atau kelompok orang yang Melakukan secerbukti melakukan pidana korupsi dalam situasi bencana semacam ini Itu dapat disidana dengan pidana anggaran anggaran Oke Saya pikir di poin itu APK itu telah mengingatkan APK juga progresif untuk mengingatkan pada seluruh kediaga daerah Atau penggunaan anggaran di tanah air Untuk tetap hati-hati Karena Semua akan Melakukan realokasi Dan itu adalah pilihan yang paling tepat Di tengah Situasi semacam ini Di tengah pandemi Dalam situasi semacam ini kan tidak terduga Artinya bahwa APBD itu sudah didok sebelumnya Lalu kemudian Sudah bisa mengalami jarur bencana semacam ini Tidak Anggaran yang sudah terkenakan itu Pasti tidak cukup Secara noksimal Maka mau tidak mau harus dihaluskan Nah ini pengalian itu yang perlu diperhatikan lebih jauh Agar penggunaannya tepat Sekarang Pembedakan fungsi Proportionalitas Dan dapat diperhatikan Dilawakan Nah itu yang Sebenarnya kita ingin respon Oke Jadi seharusnya Gimana nih mas Sikap pemerintah Pemerintah pusat Maupun pemerintah daerah Terkait alokasi dana ini Seharusnya Supaya untuk Meminimalisir Tindakan korupsi Karena mau gak mau kan Kalau yang namanya Anggaran seperti ini Dan di situasi pandemi Kadang Pemerintah sendiri Mungkin Menggunakan anggaran Tapi Ada Kemungkinan Mungkin anggaran itu tidak terhitung Atau apa Atau gimana gitu Gimana nih mas Untuk Sarannya mungkin Atau harus bagaimana gitu Kalau Sebenarnya Sebenarnya kan ada dua hal Kalau kita baca Dalam peraturan Pemerintah Tentang pengolahan Tawangan daerah Itu kan Satu Dalam situasi darurat Sepacam ini Satu itu Penggunaan dana Anggap darurat Itu biasanya Itu biasanya Atau yang kita sebut sebagai Bantuan tidak terduga Bantuan tidak terduga Bantuan tidak terduga Oke Kalau kemudian Bisa dialokasikan Bisa di Ya penggunaan Menurutku Ada dua Kalau kita bicara Dalam Apa namanya Dalam beberapa peraturan Itu juga mengatur sebenarnya Anggaran Post-post belanja Anggap darurat Yang bisa digunakan itu Kan selain Dana bantuan tidak terduga Kemudian Dana siap pakai Dana siap pakai Itu adalah dana Anggaran Yang dialokasikan Untuk dinas terkait Misalkan dalam situasi Bencana semacam ini kan Kalau di daerah kan BPBD Gitu kan Atau BPBN BPBD Badan Penanggulangan Bencana Nasional Atau Badan Penanggulangan Bencana Daerah Itu sebenarnya Punya post-post belanja Punya post-post Atau program-program Tanggap darurat Atau penanganan bencana Itu bisa dipakai Dulu Nah mekanisme apalah Pertanggungnya seperti apa Setelah penggunaan Setelah itu dipakai Maka itu perlu dicatat Dan kemudian Dilaporkan Dilaporkan Terlebih dahulu Dan yang kedua Kalau misalkan Penggunaan itu Tidak ada di dalam Dinas terkait Atau OPD terkait Maka bisa dipakai dulu Ambil Menyiapkan Formulasi Rencana 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 Kerja anggarannya Dan DPA Perubahan Itu dalam Akasanya begitu Sehingga Itu yang kemudian Nanti menjadi acuan Baik yang pengguna Baik yang sudah digunakan Itu akan terlaporkan Di dalam Rencangan itu Maupun Yang baru Direncanakan Untuk digunakan Dalam proses penanganannya Nah itu Itu akan terlaporkan Di dalam Dokumen itu Nah itu yang mesti dilakukan Sehingga Memudah pemerintah Untuk Mempertanggungjawabkan Itu Tapi poin pentingnya Adalah Ketika itu sudah Disusun mestinya Itu sudah Disampaikan kepada publik Secara rencayan Sehingga Publik Punya Kesempatan Lebih untuk Melakukan kontrol Oke Itu Karena kita tidak bisa menafikan Bahwa Korupsi yang terjadi Itu karena Uang kontrol publik itu Itu ditupi Atau Penggunaan Anggaran Pengerjaan proyek Dan seterusnya Itu tidak dilakukan secara Transparan dan aguntabel Sehingga Memungkinkan Atau Membuka peluang Yang cukup besar Bagi Kalompok-kalompok tertentu Yang punya niat Menggarun Duit rakyat Iya Ini Ini Mas yang Poin utama Yang Apa ini Yang seharusnya dilakukan Supaya tidak sampai Kejadian hal seperti ini Tidak ada kayak Oknum-oknum yang memang Sudah menanti Seperti ini Gimana ini Ini karena yang paling Susah saat ini Ya sebenarnya kan Kalau cara Negara atau pemerintah ini Punya Instrumen yang cukup banyak Mbak Kalau bicara dalam konteks Peraturan perundangan Hampir dalam setiap Peraturan berkaitan dengan Anggaran Itu Ada pasal Atau pasti saja Ada singgungan Soal pengolahan yang Transparan dan aguntabel Ditambah juga dengan Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik Yang juga menyebutkan Dokumen APBD Dokumen Dan anggaran itu adalah Dokumen publik yang mesti dibuka Atau disampaikan kepada Publik secara terbuka Nah mestinya Kalau ini dilakukan secara baik Saya pikir Itu dapat Menjadi salah satu upaya Untuk menghindar Atau menekan Potensi Korupsi yang dilakukan Selama Masa korupsi ini Itu yang bisa dilakukan Poinnya adalah Ya harus transparan saja Utamanya adalah Transparansi itu ya Ya Poinnya itu Oke Mas Atah Ada lagi yang mau disampaikan Mungkin Mas Mungkin saya singgung saja Di pemerintahan daerah Saya pikir di Malang Raya juga Belum ya Belum Belum Kami juga sebenarnya Ingin mewanti-wanti kepada pemerintah Malang Raya Ya ketika realokasi itu penting Tapi jangan dilupakan Atau jangan disipelekan Bagaimana penggunaan Anggaran itu secara terempalan dan akuntabel Gitu Karena Kalau tidak Dan Ditebukan dugaan-dugaan Penyalahgunaan Korupsi dan seterusnya Dalam situasi macam ini Maka konsekuensi hukumnya adalah Hukuman malah Masih gitu Nah ini yang sebenarnya kita harapkan Tentu kita semua tidak berharap Hal itu terjadi Tapi mengantisipasi itu lebih baik Mengantisipasi itu lebih baik Nah ini berarti MCW harus getol-getolnya Ini nanti di Malang ini Tegasnya MCW ini Yang mengkritisi pemerintah Jangan Transparansi Jangan sampai ada yang ditutupi Seperti itu ya Mas Ya Oke Mas Ata Ini benar-benar informatif banget Dan Semoga teman-teman yang Sedang menonton ini Bisa lebih Terbuka Dan membantu Membantu pemerintah pusat Agar Meminimalisir Resiko korupsi Begitu ya Mas Kalau ada yang ngelihat Oh ini ada anggaran seperti ini Tapi kok di kampungku Belum dikasih Kayak gitu-gitu ya Mas Contohnya Iya betul-betul Oke Oke Mas Ata Terima kasih banyak ya Untuk ngobrolnya Siap sama-sama Mbak Tetap semangat Dan jaga kesehatan Siap-siap Oke Dadah Assalamualaikum Waalaikumsalam Oke Itu tadi ngobrol serunya Seputar korupsi Dan bagaimana Seharusnya Pemerintah Meminimalisir Kasus korupsi Di Indonesia Yang terpenting Adalah selalu Transparansi Bagi pemerintah daerah Hingga ke pemerintah pusat Mulai dari tingkat RW Hingga tingkat Menteri Dan anggota DPR DPR Harus selalu Transparansi anggaran Dan Aku Udah Ganti baju Ini baju batik Ini dari Miss Batik Ini dia Instagramnya Buat kalian yang Butuh batik Kalian bisa Follow Instagramnya Dan DM Oficialnya Karena ada batik-batik yang bagus Dan lagi Discount besar-besaran Oke Dan jangan lupa Tungguin episode aku selanjutnya Karena aku bakalan ngumumin Siapa yang berharap mendapatkan Pulsa dari aku Setiap episodenya Jangan lupa Comment Dan Subscribe